Sak, banyak yang bilang isu nasab ini karena Habaib gak bisa menertipkan oknumnya Yang kalau ngomong ngajak ribut mulu Gak mencerminkan ahlak alawiyin Ya karena lu ngerima informasi hanya dari potongan-potongan sosmed doang Gak ngeliat tuh kajian kitab di Nabawi TV Di Robito Halawiyah, di Pondok Sanat Dan subhanallah ini hadiah dari Allah SWT Buat alawiyin bisa introspeksi lagi dirinya Dan gak ngasih ruang buat oknum-oknum tadi Tapi oknum-oknum model gitu banyak yang main sosmed sak Terus yang ahlaknya dan ilmunya bener malah gak main sosmed Akhirnya mereka-mereka kan yang mengwakili citra Habaib Jadi begini Sayyid, menurut hemat saya Dengan adanya polemik ini justru masyarakat memilih pengetahuan baru Contoh, mereka jadi tahu akar ajaran Torikoh Halawiyah Dan mereka sekarang mulai bisa loh Membedakan mana yang bener dan mana yang salah Nah gak boleh memuliakan seseorang yang gak berilmu Dan gak berakhlak meskipun nasabnya baik Bayangkan ratusan ribu alawiyin Pasti tidak semua yang mengikuti jejak langkah kakek-kakeknya atau salafnya Wajar sebagian dari mereka ada yang keluar dari ajaran kakek-kakeknya Seperti tergelimang dengan dunia, wanita, dan lain sebagainya Seakan-akan Allah SWT mendatangkan isu nasab ini Melalui perilaku-perilaku oknum-oknum tersebut Ingin membersihkan para alawiyin Iya sih, semua kalangan juga ada oknum-oknumnya Mudah-mudahan hikmahnya baik untuk kekuatan Islam ke depan ya Gus Amin Ini bukan sunset deh Ini santai Nah ada satu hal yang paling dibenci oleh para pengadu domba dan syaiton Yaitu apabila kita semua Saling menciptai karena Allah